Saudara Pasca dilaporkan oleh tervidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Pareskrim Polri, Ibtu Rudiana mendapat bantuan hukum karena dinilai sebagai pelapor dan orang tua korban. Perupan kita turunkan, irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Pasca bebasnya Pegi dari tahanan Mapolda, Jawa Barat, keberadaan ayah kekasih Vina, Ibtu Rudiana, menjadi teka-teki. Bahkan kini, ayah Eki, Ibtu Rudiana, dilaporkan ke Pareskrim Polri oleh tervidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Laporan dilayangkan atas dugaan penganiayaan dan keterangan palsu 8 tahun lalu. Usai dilaporkan ke polisi, Ibtu Rudiana mendapat bantuan hukum dari PBH per haki. Rudiana dinilai berhak mendapatkan bantuan hukum karena sebagai pelapor dan orang tua korban, Rudiana dihadapkan pada masalah hukum. PBH per haki akan memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana dengan pertimbangan 1, bahwasannya beliau Ibtu Rudiana adalah sebagai pelapor dalam kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang mengakibatkan meninggalnya anak Bapak Ibtu Rudiana yang bernama Muhammad Rizki Rudiana dan Almarhum Pina. Yang kedua, beliau selaku korban saat ini sedang berjuang memperjuangkan keadilan dalam memberikan keadilan kepada korban. Praktisi hukum, Saur Siagian mengatakan Rudiana bisa diperiksa secara paralel terkait dugaan pelanggaran etik dan pidana dalam kasus ini. Pasalnya, Rudiana diduga turut terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan anaknya, termasuk yang menentukan 3 DPO. Menurut Saur, Ibtu Rudiana harus dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Supaya dicabut dulu status kepolisiannya, supaya jangan sampai menghambat, sehingga proses hukum dan juga perlakuan kepada Saudara Rudiana bukan karena dia polisi, tapi dia sebagai warga negara yang tadi Fitra bilang bahwa kita sedih pasti berduka atas kematian putrinya, tetapi tidak ada alasan hukum apapun, kemudian melakukan penyiksaan yang diduga. Melakukan penyiksaan, penangkapan, dan juga melakukan menentukan DPO. Dan yang sekarang, kacau bala bukan juga kasus ini, kasus Pina Cirebon, tapi masalah bangsa presiden. Selain Rudiana, melalui kuasa hukum, keluarga terpidana juga melaporkan saksi kunci kasus Pina, yakni AEP, DD, dan Ketua RT Pasren yang diduga memberi keterangan palsu dalam persidangan. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Kapolri, Jendralis Tio Sigit telah menurunkan propam dan ituasum untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan EKI 8 tahun silam. Lalu apakah instruksi Kapolri ini menjadi jaminan kasus pembunuhan Vina 2016 ini bisa terungkap dan menemui titik terang? Kita akan bahas bersama mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugrosino yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Ugros, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Jendralis. Malam Pak. Pak ini kita dengarkan tadi ada instruksi Kapolri yang sudah menurunkan propam dan juga ituasum untuk bisa terjun di kasus Vina. Apakah ini menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas kasus Vina? Ya sebetulnya paralel dengan penegahan hukum pidana yang waktu terjadi tanggal 27 Agustus 2016. Karena Pak Kapolri sendiri melalui Pak Kapolri sudah menyatakan bahwa penyidikan kasus terbunuhnya Vina dan EKI itu tidak dilengkapi dengan scientific crime investigation. Nah ini harusnya juga tiga kegiatan yang harus dilaksanakan. Tadi sudah turunkan Irwasum, kemudian Propam, dan satu lagi ya sebaiknya mungkin dari baris game beberapa penyidik juga diturunkan untuk mendalami peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Jadi dari menurut pandangan dari Pak Ugro ini, instruksi Kapolri ini menandakan bahwa memang penyelidikan terkait dengan kasus Vina ini ada yang tidak benar atau kurang tepat seperti itu Pak Ugro? Ya kita apresiasi sudah ada langkah Kapolri, tapi kalau saya sebagai bagian dari pornawirawan Polri juga yang pernah aku di Polri yang ditambah tim seperti apa yang dikatakan Pak Kapolri dulu sejak awal bahwa penyidikan kasus Vina dan EKI ini tidak didukung dengan scientific crime investigation. Berarti ini harus dibuktikan keterangan-keterangan saksi baik yang benar atau mungkin yang direkayasa dan saksi yang belum dipriksakan banyak. Dan beberapa barang bukti yang belum dipriksakan juga banyak. Itu saja mungkin supaya ini menjadi kegiatan ekstraordinari untuk menambah keyakinan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap generasi Kapolri yang selama ini sudah cukup baik. Berarti saat ini dengan instruksi ini nanti akan ada scientific crime investigation dan juga ada penambahan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memang belum diperiksa sampai sejauh ini seperti itu ya dari pandangan Pak Ugro? Iya memang ini membutuhkan penyidik-penyidik yang hadal di Mabespori atau di seluruh Indonesia jadi diundang. Ya mungkin dengan pusdikraser-serer juga di Mekamendung bisa diundang beberapa tenaga pengajar itu. Kasus ini menarik dan secara scientific karena sudah terjadi 8 tahun yang lalu harus bisa dibuktikan sebetulnya kasus ini kasus apa, motifnya apa, modus operandinya seperti apa. Apakah termasuk juga pemeriksaan oleh para penyidiknya juga Pak Ugro? Ya itu kan bagian tadi sudah dibentuk tim peropam sama Iruasum ya. Tapi yang penting sejak awal ditemukan di TKP siapa yang membuat laporan pertama kali, laporan polisi pertama kali di TKP. Walaupun dikatakan itu kecelakaan lalu lintas, pasti ada anggota POR yang dinas saat itu entah dari lalu lintas, entah dari SPKT yang membuat laporan polisi pada tanggal 27 Agustus 2016. Berarti harus diusut dari awal kasus ini memang ditangani ya Pak ya, yang memang awalnya adalah kasus kecelakaan lalu lintas ini semuanya harus juga diperiksa ulang seperti itu? Iya ini ibarat misalnya kendaraan ada yang penyak-penyak sehingga diluruskan, dibikin mulus kembali, nggak ada masalah. Jadi kita nggak usah malu kalau memang itu kekurangan. Ini kan, sekali lagi, profesi Polri itu kan profesi mulia. Siapa yang berat memuliakan profesi Polri? Yang pertama adalah anggota Polri. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga instrumen-instrumen dan sebagainya, undang-undang dan sebagainya. Nah, kemudian budaya kita, nah ini budaya Polri ini kan harus tetap dibangun. Jadi jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti yang dibuat oleh Iturudiana. Dia mengatakan kejadian tanggal 27, tapi kenapa membuat laporan polisi tanggal 31? Saya juga tidak tahu kasus-kasusnya apakah dulu melihat seperti ini ya. Karena kan tidak bisa disalahkan semua kepada pimpinan tertinggi lagi Pak Apores. Kasus-kasusnya itu punya peranan penting. Kenapa hal ini dibiarkan saja membuat laporan polisi peristiwa tanggal 27 Agustus dibuatnya tanggal 31 Agustus. Jadi kalau saya simpulkan sedikit, jadi ada bisa diartikan bahwa memang saat ini penanganannya terkait dengan kasus VINA ini masih kurang tepat dan masih lemah seperti itu ya Pak Ugro ya. Lalu bagaimana instruksi Kapolri ini dimaknai oleh penyidik di Polda Jabar? Ya, waktu itu kan yang menyidik pertama Poresta Cirepon. Kemudian ditarik ke Polda Jabar. Kalau berarti kan ada dua institusi yang mengalami kejadian yang sebetulnya tidak digendaki oleh semua pihak. Yang dikatakan kurang profesional. Nah sebaiknya yang menangani jangan lagi Polda Jabar dan Poresta Cirepon. Tapi Mabes Polri dengan tim lengkapnya tadi. Akan ditangani gak kira-kira kalau dari pandangan Pak Ugro Sieno ini apakah kasus ini memang akan ditangani oleh Mabes Polri? Ya seharusnya peristiwa ini kan bisa diunggap menjadi suatu cerita yang baik, yang benar, yang bisa diterima oleh akal sehat. Ya kan, semuanya kalau tersangka misalnya sulit ditemukan ya itu nomor dua. Tapi peristiwa yang terjadi ini menjadi prioritas yang harus bisa diunggap di ibarat membangun satu bangunan. Walaupun atapnya belum jadi tapi orang bisa melihat ini bangunan istana seperti itu misalnya seperti itu. Jadi tidak melihat ini bangunan apa sebetulnya sudah ada semen, pasir dan sebagainya. Tapi kekurangan yang lain ini kan sayang. Ini sebetulnya menarik untuk meningkatkan profesi Polri ya. Ya sebagai contoh lah misalnya calon-calon yang mau sekolah sesparti atau sespipi Polri dikasih persoalan seperti ini suruh menjawab kan untuk memberikan masukan-masukan yang terbaik kan tidak ada salahnya. Dengan kekurangan-kekurangan yang ada ini kira-kira apa yang perlu dibenahi saat ini gitu Pak Ugro? Singkat saja. Analisanya yang pertama harus dipertegas. Jadi dengan probabilitas kemungkinan peristiwa ini peristiwa apa itu yang ditemukan dulu. Apakah ini peristiwa pembunuhan direncanakan atau tidak direncanakan? Apakah sasaran utamanya EKI atau sasaran utamanya VINA? Ini menarik ya kan. Saya dulu sebagai penyidik itu tidak pernah berpikir masalah dukungan dana dan sebagainya. Saya sangat puas apabila bisa mengungkap suatu kasus dengan pemikiran analisa kita yang tajam. Jika APR ini dilaksanakan maka kasus VINA ini bisa terungkap lebih jelas lagi seperti itu ya Pak Ugro? Ya seharusnya bisa terungkap. Ini tidak terlalu sulit kalau mau dibikin analisa yang tajam tidak terlalu sulit menurut saya. Sebagai pengalaman penyidik seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malapak, Ugro Seno. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat.